Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majlis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Raka Bumi Raka, telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia, dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolotan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti, bahwa karuniah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, sungguh sangat besar, dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti, bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karuniah tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian, tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah, kemerdekaan kita kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita, dari rakyat kita yang paling miskin, Wong Cili yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji, siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah pala nelayan, yang beri makan adalah para pekerja, terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang, saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendikiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa, mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi, ada yang berasal dari luar kita. harus kita berani mengakui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi, karena kita kurang waspada. karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawe dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri, marilah kita berani menatap wajah kita sendiri, dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri, marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan, bahwa masih terlalu banyak, kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita, dan masa depan anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui, terlalu banyak kebocoran-kebocoran, dari anggaran kita, penyipangan-penyipangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan, di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita, yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita, yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita, yang berangkat sekolah, tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita, yang tidak punya pakaian, untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang, melihat angka-angka statistik, yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga, bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga, bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran, yang utuh, dari keadaan kita? Apakah kita sadar, bahwa kemiskinan di Indonesia, masih terlalu besar? Apakah kita sadar, bahwa rakyat kita dan anak-anak kita, banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita, yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang, tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua, dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita, terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta, yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera suasana pada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin, paling lambat 4-5 tahun, kita akan suasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus suasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. karena itu, kita harus suasembada energi dan kita mampu untuk suasembada energi. kita diberi karuniah oleh Tuhan Maha Besar. Tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai suasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara sekalian, juga semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita rubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal satu kali sehari. dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan saudara-saudara sekalian. Selain itu menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komunitas komunitas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komunitas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komunitas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dengan penegakan hukum yang tegas dengan digitalisasi insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh Ingarso Sing Telodo Saudara-saudara sekalian ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara pemimpin yang berani pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara di tengah itu cita-cita yang begitu besar yang begitu kita idam-idamkan kita perlu suasana kebersamaan kita perlu suasana persatuan kita perlu kolaborasi kerjasama bukan cek-cok yang berkepanjangan kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak cacimaki pemimpin-pemimpin yang arif yang bijaksana yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri yang bangga dengan adat tradisi dan adat bangsa kita sendiri kita dari sejak dahulu pemikiran kehendak dan racang bangun pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak awal bangsa ini berdiri kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi kita menempatkan kedolatan rakyat setinggi-tingginya dalam dasar negara kita Pancasila kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan kita mengendaki kehidupan demokrasi tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia demokrasi yang cocok untuk bangsa kita demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita demokrasi kita harus demokrasi yang santun demokrasi dimana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan demokrasi dimana mengoreksi harus tanpa cacimaki bertarung bertarung tanpa membenci bertanding tanpa berbuat curang demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan yang menghindari adu domba yang menghindari hasut-menghasut demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk demokrasi yang damai demokrasi yang menghindari kemunafikan hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoro harjo bangsa yang baldatun tojibatun warobun gofur bangsa dimana rakyat cukup pangan cukup sandang cukup papan kita cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu wong cilik bisa senyum bisa ketawa saudara-saudara sekalian kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat kita berkuasa seizin rakyat kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat kita harus selalu ingat setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat pekerjaan kita harus untuk rakyat bukan 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 kita bekerja untuk diri kita sendiri bukan kita bekerja untuk kerabat kita bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat saudara-saudara sekalian kita harus mengerti selalu sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa dimana rakyatnya merdeka rakyat harus bebas dari ketakutan bebas dari kemiskinan bebas dari kelaparan bebas dari kebodohan bebas dari penindasan bebas dari penderitaan saudara-saudara sekalian masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka hanya kalau kita bisa wujudkan itu kalau kita bisa wujudkan keadaan dimana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia Merdeka sebelum itu marilah kita kerja keras marilah kita berjuang tanpa menyerah mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain saudara-saudara sekalian semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita saudara-saudara dalam sejarah politik hal ini mudah diucapkan tidak mudah untuk kita capek tapi kita bisa capek kalau kita bersatu dan bekerjasama marilah kita bangun masa depan bersama marilah kita menganggap rekan-rekan kita walaupun berbeda suku berbeda agama berbeda partai berbeda golongan kita adalah sama-sama anak Indonesia bertanding semangat sesudah bertanding mari kita berhimpun kembali presiden jokowi dodo mengalahkan saya berapa kali ya saya lupa tapi begitu beliau menang beliau menang beliau mengajak saya bersatu dan saya menerima ajakan itu sekarang saya yang menang dan saya mengajak semua pihak ayo bersatu menang Terima kasih Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-block, non-aligned, kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. Kita ingin menganut filosofi kuno, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, kita bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti-prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut honden and inlander verboden. Saya masih lihat, saya masih lihat prasasti. Di kolam renang menggerai tahun 78, honden and inlander verboden. Saudara-saudara. Karena itu, kita punya prinsip. Kita harus solidar. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Dan hari ini, kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di RAFA. Dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di RAFA, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit mentara kita dan nanti rumah sakit-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, Pahlawan-pahlawan yang lain, Igu Stingurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasududdin, Tuku Umar, Cudnyadin, semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Programator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita iduluhi negara Pancasila. Yang keluar masuk penjara dibuang di mana-mana, dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri-pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto, yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri. Yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie, yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid, yang telah memberi contoh toleransi antaragama, antarsuku, yang menjunjung tinggi, inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati, yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 1998. Harus diakui di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoy. Yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Presiden Jokowi Dodo Telah menakudai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini, ingat waktu COVID-19, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telpon terus menekan beliau terus, minta lockdown, 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 beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana Wong Cili, bagaimana Warung Tegal, bagaimana OJOL, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Prof. Makruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, Akhir kata, saya mohon doa restu saudara-saudara, mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Saudara-saudara sekalian, kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Mas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan mahmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Semoga Tuhan yang menghabesar Allah SWT yang memiliki sekalian alam, semoga melindungi kita semua. Semoga menyertai kita semua dalam perjalanan kita, dalam pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan negara kita. Kita juga berdoa kepada yang maha kuasa, agar tamu-tamu agung kita, mereka-mereka yang datang dari jauh, akan kembali ke rumah mereka masing-masing, dalam keadaan aman, dan dalam keadaan terus bersahabat dengan kita, Saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namu budaya. Rahayu rahayu. Merdeka. 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 Yang tidak teriak merdeka. Tidak patriotik. Tidak patriotik. Tidak patriotik. Terima kasih.